Apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari sihir? Ya, apa yang kita lakukan supaya terhindar dari sihir? Yang pertama adalah, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT Mendekatkan diri dengan melakukan ibadah kepada Allah SWT Menjaga ketaatan kita, menjaga kewajiban kita Solat, kemudian melakukan ibadah-ibadah kepada Allah SWT Ini yang pertama, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah SWT Dan membenarkan tauhid kita kepada Allah SWT Yang kedua adalah dengan banyak dan rutin membaca Al-Quran Rutin, jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa Al-Quran Usahakan setiap hari kita ada interaksi dengan Al-Quran Bahkan usahakan satu hari itu bisa 3-4 kali atau bahkan lebih Baca pagi hari, siang hari, di sela-sela istirahat Kemudian yang lainnya, di sore hari atau di malam hari bisa dilakukan Selanjutnya, Sted? Kemudian juga dengan zikir Zikir ini tentunya salah satu timing kita Agar kita terjaga dari gangguan guna-guna, sihir segala macam Ada namanya zikir sabah wal masak Zikir yang dibaca ketika pagi hari dan dibaca juga ketika sore hari Pagi hari setelah salat subuh, sore hari setelah salat asar Sebelum matahari terbenam Kalau seandainya lupa, boleh dibaca setelah maghrib juga tidak masalah Yang penting dibaca Kemudian diantaranya juga adalah Menguatkan diri dengan cara bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar terhindar dari hal-hal yang dari keburukan-keburukan tadi Kemudian ketika masuk WC, baca doa Karena di situ kemungkinan-kemungkinan syaitan dan jin itu Sebagaimana kita ketahui Mereka suka Karena Rasulullah katakan S.A.W ajarkan Allahumma inni a'udhu bika minil khubuthi wal khabaith Kemudian begitu juga ketika tidak keluar rumah Baca doa dalam hadis Rasulullah S.A.W Bayangkan Satu saja yang kita lakukan, kita dapatkan empat Barang siapa yang mengucapkan Yang ketika keluar dari rumahnya Kemudian dia mengucapkan Dia ucapkan Maka dikatakan kepadanya Engkau diberi petunjuk Dan engkau cukup Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu Akan diberikan penjagaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kamu akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan syaitan akan menjauh darimu Kemudian juga diantaranya adalah Dengan cara membaca Dan itu juga Dianjurkan untuk dibaca Ketika pagi hari dan sore hari Dibaca seratus kali Karena itu akan menjamin Kita tidak akan diganggu oleh syaitan Kemudian begitu juga dengan Cara memakan kurma Kurma ajwa Setiap harinya Setiap harinya Tujuh butir di pagi hari Karena ada hadisnya Menta sabbaha Bisa bu'itam ratin Maka Barang siapa yang pagi hari makan Kurma ajwa Maka dia akan Dijaga oleh Allah Dari sihir Atau dari keburukan Yang akan menimpanya hari itu Syekh Ibn Ubas Mengomentari hadis ini Apakah Ketika ditanyakan Apakah harus kurma ajwa Kurma ajwa yang dimakan Maka beliau mengatakan Ya boleh saja Dia makan kurma yang berasal Dari kota Madinah Jadi tidak Mesti kurma ajwa Kurma kota Madinah Atau kurma yang lainnya Ya ketika dia Iniatkan untuk Agar dia dijaga oleh Allah Dari sihir dan Keburukan InsyaAllah Ini juga akan Bermanfaat Kata Syekh Ibn Ubas Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasiyah Itulah kira-kira Yang dapat dilakukan Agar kita Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari sihir dan guna-guna Wallahu'alam